Pengemudi dan awak kapal penumpang di Palembang, Sumatera Selatan mendapatkan sosialisasi keselamatan air yang dilakukan Ditpol Air Polda Sumsel menjelang mudik lebaran. Selain itu mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada angkutan kapal, Ditpol Air Route akan mengawasi kapal penumpang untuk mengurangi setengah kapasitas muatannya. Pengawasan tersebut dengan mendirikan posko pengawasan yang berada di Pelabuhan Bom Baru dan Muara Kumbang pada 6 hingga 17 Mei nanti. Supaya memuat kapal 50 persen, karena ini untuk mencegah COVID-19 jangan sampai bertambah atau terjadi wilayah Sumatera Selatan. Kami sudah siap dengan CCTV, baik yang ada di Bom Baru atau Pelabuhan lain, apabila nanti terlihat ada kapal atau ada speed yang membawa penumpang melebih kapasitas, akan kami tindak tegas. Selama periode itu, kapal juga harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Jika terjadi pelanggaran pemilik danah koda kapal akan disangsi tegas. Sementara penumpang yang diangkut hanya yang memiliki kepentingan medesak dengan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 melalui swab antigen dan genosis 19.